Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Resort Tabalong melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Intan 2022. Pada operasi tersebut sekitar 350 personil gabungan akan diturunkan untuk mengamankan sejumlah kecamatan di Kabupaten Tabalong yang akan merayakan Natal Tahun 2022. Kepolisian Resort Tabalong melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Intan 2022 pada 22 Desember 2022 di halaman Mapores Tabalong. Apel gelar pasukan ini sebagai persiapan pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 yang akan dilaksanakan selama 11 hari dari 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres Tabalong AKBP Rija Mutakin dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Abdul Muttalib Sanghaji. Dalam operasi ini, Kapolres Tabalong menurunkan 350 personil gabungan terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Operasi ini menyasar tujuh kecamatan di Kabupaten Tabalong yang akan merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Berikutnya kami laporkan bahwa untuk kesasaran kegiatan pengamanan pada operasi Nataru hari ini, kegiatannya adalah pada kegiatan rumah ibadah yang mana dari 12 kecamatan, ada tujuh kecamatan diantaranya yang ada rumah ibadah, balai adat, maupun rumah ibadah atau gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru. AKB Perija Mutakin pun mengatakan pada perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 ini, pihaknya akan melakukan pengamanan pada sejumlah objek wisata di wilayah Kabupaten Tabalong serta menyiapkan fasilitas res area. Ia pun meminta masyarakat yang akan merayakan malam Tahun Baru dengan potensi menimbulkan keramaian agar berkoordinasi sehingga pihaknya dapat mengantisipasi potensi masalah. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.